Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pada saat ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke saya tunggu Maaf terganggu dengan suara truk yang lewat Di samping lab fisika Pada saat ini saya berada di lab fisika Pada hari ini saya akan memberikan materi Adalah pembiasan pada bidang langkung Nah pertama kali saya akan gunakan pad Di sini ada sebuah sinar Sumber sinar itu nanti di sini Kita buatkan ada balok Kita buat ini dua Gitu Ya Ini terbuat dari bahan Gelas Ya terbuat dari bahan gelas Ini kita buat sama ukurannya Terus Ya Oke Ini gelas Ini material Ini kan Ini material Ini material Materialnya gelas Terus ini lingkungan Lingkungannya adalah udara Oke Ini dengan Ini dengan satu sinar ini Sinarnya akan diteruskan lurus Dan seperti itu Oke Ya Kalau ini pada malam Sinar juga lurus ini Kita pakai yang banyak sinar Oke Pada banyak sinar ini kan ada Satu bidang lengkung Ya kan Jodohnya pembiasan pada bidang lengkung Pada saat ini saya akan bicarakan Pembiasan pada satu bidang lengkung dahulu Oke Ini gelas Di samping ini adalah udara Jadi Ini bahan gelas yang dibentuk seperti ini Ya Oke Kita bisa melihat sesuatu itu apabila ada sinar datang Dari benda ke mata kita Ini sumber sinar Ya Apabila Materialnya ini Indeks biasnya Diperbesar Kita mulai dulu Bawah ini Misalkan Sebuah Air Ini air Kita pindahkan ini materialnya air Ya Di rekayasa Dalam posisi Ini disini adalah Air Ya kita taruh disini kan ada air Oke Pas air Oke Ini Sina datang Jajar sumber utama Disini akan terjadi pengutupan Terjadi dari sini Ini terjadi sebuah titik Yang berada disini Ini berarti fokus Merupakan jarak fokus Ngukurnya kata ini dari sini Ini jarak fokus Oke Nah Pada jarak fokus ini Akan didapatkan Ya Apabila Mediumnya ini Diperbesar Jarak fokusnya bagaimana ini Kita perbesar ya Benar Jarak fokusnya menjadi Makin Kecil Karena ini Biasanya ke sini Karena sinar datang Di sebelah sini Itu loh ya Ini pengen aja Itu Oke Sekarang Ini Misalkan Masih tetap Di air kembali Oke Di air Sekarang yang kita Perbesar Adalah Lingkungan Lingkungan Lingkungannya diperbesar Indeks biasnya Jadi ini lingkungannya Dari cintanya ini Kita perbesar Bagaimana Saat lingkungannya Indeks biasnya itu diperbesar Adalah Darak fokusnya Itu membesar Ya Pada lingkungannya Tapi Pada materanya Disini Fokusnya diperbesar Cara fokusnya Malah Mengecil Itu ya Sudah dapat Pendapat Disitu Ya Oke Ini Sebuah Pengalaman disitu Mari kita mulai Dengan PowerPoint 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 ini Juga nanti Akan Kita Kirimkan Ke Group Kita Bicarakan Pembiasan Pembiasan Ya Pada bidang Lingkung Ya Kita Besar PowerPoint ini Ini saya buat 8 tahun yang lalu Ya Ini ada sebuah Ini bidang Lingkung tadi Kita gambarkan Ya Oke ya Terus Selanjutnya Benda berada Disini Ya Sina nyati Tadi Waktu benda disitu Terjadi fokus Ya Disini Ini Sina datang Sembarang Sina datang Sembarang Saat Sina datang Ini Sembarang Terus Dari Sina Tidak Ini Ditentukan Garis Normal Garis Normalnya Itu Mengukulnya Dari Pusat Kelengkungan Ini Pusat Kelengkungan Ini Sidodatanya I Nah Ini Indeks Biasanya N1 N1 Itu Lebih Besar Daripada N2 N1 Itu Lebih Kecil Daripada N2 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 Misalkan Gelas Lebih Besar Ini N2 Lebih Besar Dari N1 Oke Ya Nah Dia Sina datang Dari Medium Kurang Rapat Menuju Rapat Akan Dibiaskan Mendekatan Garis Normal Ini Ini R Oke Kita Lanjut Berikutnya Perumusan Bidang Langkung Untuk Sinar Pareksial Adalah Sinar Datang Dekat Dengan Sumbu Tanah Sinteta Itu Mendekati Teta Atau Mendekati Tangan Teta Kita Bicarakan Dulu Sinteta Mendekati Teta Ya Kita Tahu Dari Hukum Sinelius Bahwa I Ini Terletak Pada Medium 1 Jadi N1 Sin I Sedangkan R Ini Terletak Pada Medium 2 Jadi N2 Sin R Ya Dari Hukum Sinelius Dan Kita Mengetahui Untuk Sudut Yang kecil Dekat Sumbu Utama Bahwa Sinteta Nilainya Mendekati Teta Maka N1 Sin I Itu Akan Menjadi N1 I Sin R Menjadi R Karena Sudutnya Kecil Ya Oke Kita Perhatikan Dulu Bahwa I Yang Berada Disini Menurut Sigi 3 Ini Pada Sigi D Ini Bahwa Alpha Ditambah Beta Itu Sama Dengan I Berarti I Itu Sama Alpha Tambah Beta Berarti I Itu Alpha Tambah Beta Oke Selanjutnya R Tambah Gamma Itu Sama Dengan Beta Perhatikan Ini R Tambah Gamma Sama Dengan Beta Berarti Kalau R Sama Dengan Beta Kurangi Gamma Oke Bicara Pahami Ya Oke Lanjut Karena Teta Mendekati Tangan Teta Maka Alpha Ini Mendekati Tangan Alpha Alpha Ini Tangan Alpha Beta Ini Tangan Beta Oke Ini Beta Tangan Beta Ini Salah Ini Ini Bukan Tangan Alpha Tapi Tangan Gamma Ya Betulkan Lanjut Tangan Alpha Alpha Di sini H Per S Ini Jarak Benda H Per S Tangan Beta Sama Dengan H Per R Terus Ini Jangan 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 Kita H Per R Tapi Tangan Gana Ini H Per S Aksen Ini Ketemu Persamaan Di Buah Ini Oke Jadi Ini N1 Per S H 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 Maka Ini Terus Dimasukkan Menjadikan N1 Per S Ditambah N2 Per R Sama Dengan N2 Per R Plus Min N2 Per S Aksen Akhirnya Ini Menjadi N1 Per S Ditambah N2 Per S Aksen Sama Dengan N2 Min N1 Per R Sudah Rumus Ketutupan Ini Nanti Kami Jelas Setelah Materi Ini Kita Kirim Ke Group Selanjutnya Pembiasan Pada Bidang Langkung Di Bagaimana Per Besar N1 Sin I N2 Per Sin R N Tangan I Per N Tangan R Iya Ini R Ini Jadi Ya Sin I Berarti H Per S N Aksen Apa N2 H Aksen Per S Aksen Jadi Kita Dapatkan Bahwa N Itu H Aksen Per H H H Aksen Per H Itu Perbesaran Dari Persana Disini Maka S Aksen Per S Tapi N N Ini Dibalik Ya Sudah Ini Rumus Pembiasan Pada Bidang Lengkung Nah Tapi Pada Selanjutnya Rumus Ini Bisa Kita Tuliskan Seperti Nanti Pada Penyelesaian Soal Jarak Jarak titik api Itu Seperti F Sama Dengan N Min 1 Seperti R 1 Min Seperti 2 Ini Sebetulnya Sama Identik Ya Ini Jarak titik api Ini Sudah Pada Dua Permukaan Ini Pembiasa Data Permukaan Anda Tahu Bahwa Pada Satu Permukaan Yang Harus Diingat Itu Permusannya Adalah Ini Tadinya Sudah Kita Hapus Dulu Lupa Saya Belum Hapus Jadi Kalau S Pada Benda Satu N Satu Per S Ditambah N Dua Per S Aksen Ini Loh Ini Topik Ini Di Atas Terus Ini Ya Pada Gambarnya Kita Kotong Dulu Ya Gambar Itu Ante Tрем Per Trem Karena S nya ini pada medium 1 Berarti N1 per S S aksen nya pada medium 2 N2 per S aksen Bisa ada apa? N2 Min N1 Per S Ini untuk 1 bidang Lengkung Itu ya Ini nanti bidangnya data Ini lurus Berarti yang lurus kan R nya tak terhingga Itu ya Oke Sekarang Kita bicarakan selanjutnya Mati selanjutnya Aturan penggunaan persamaan Pembiasaan pada bidang lengkung Mentanda untuk jajak Jika Sina datang menai permukaan yang cembung Nilai R adalah negatif Jika Sina datang Di permukaan yang cekung Nilai R adalah Positif Ya Ini Ini Kayak buku Daktor ya Oke Kita ada alat Gini Kita akan bicarakan Disini Ini kan Sina datang dari sebelah sini Sinar datang dari sebelah sini Oke Kalau Sina datang dari sebelah sini Ini kan Ini ada lengkungan ini Ini kan ada lengkungan Ini ada lengkungan Nah Pusat kelengkungannya kan disini Jadi Pusat kelengkungan itu kan Tidak satu daerah Dengan Sina datang Pusat kelengkungan itu Tidak Sedaerah Dengan Sina datang Itu berarti Tandanya Positif Ya Tapi Apabila ini kita Tadi sini Oke Ini kita balik Kita pindahin ke sana Oke ini Ini kita cabut Ya Ini kan Sina datang dari sebelah sini Sina datang Pusat kelengkungannya Diri dari sini Jadi kan Sina datang Jadi pusat kelengkungannya Tidak satu daerah Dengan Sina datang Maka itu R nya nih Saktif Jadi terbalik Dengan Yang berada disini Untuk benda nyata Ini dia Nilai S Positif Dan untuk benda maya Nilai S Negatif Bayangan Nyata Positif Nilai maya Itu negatif Itu yang harus anda Pahami Ingat ya Untuk R nya ini kebalik Sekarang Pada Lenca tipis Sifat-sifat Dengan saya itu Bisa kita perhatikan Disini Ini kita lepaskan Kembalikan kesini Kalau ini bagaimana Ini kan Sadaan lensa cembung Kalau begini Berarti sifat lensa cembung Mengapa? Mengumpulkan ini Sifat lensa cembung Mengumpulkan Sifat lensa cembung Mengumpulkan Ini dilatihkan ini Sifat lensa cembung Ini mengumpulkan Mengumpulkan Jadi Convergen Mengumpulkan cembung Convergen Saya juga sering Cukup Kadang-kadang Di Banyumasan itu Ada kondangan Kumpulan Convergen Ini ya Oke Selanjutnya Kalau ini Kita ganti Dengan sebuah Lensa cekung Lensa cekung Bisa kita buat Dua Ini Kita ambilkan dua Ini gini Ya Terus Kita ambil lagi Dan ini Ini tak balik Jadi sifat lensa cekung Apa Menyebarkan Sinan Data jajar ini Disebarkan Lensa Positif Sifatnya Mengumpulkan Itu ya Itu tahu Kita bantu Dan ini Dan ini masih Oke Selanjutnya Kita boleh Bisa Gini Lensa cembung Tadi yang sifatnya Mengumpulkan Itu lensa Dibagi menjadi Tiga Namanya B Convex B B itu Dua Convex itu Cembung Berarti ada Dua cembung Namanya B Convex Terus Ini ada Plan Convex Oke Plan Convex Plan itu Lurus Berarti ini Lurus Ini cembung Namanya Plan Convex Ini Convex Convex Ada buku Perdeman di belakang Ada buku Yang berada di depan Dah Nggak usah diprogramkan Antara Convex Convex Atau Convex Convex Kadang Mengadakan perbedaan Oke Lanjut Lensa Cekung Dua cekungan Ini cekung Itu Bicon K Bicon K Ini datar Ini cekung Plan Plan Con Ini cekung Cembung Convex Con K Intinya Naik cermin Cekung Tengahnya Tipis Naik cermin Cembung Tengahnya Tebel Itu aja Oke Sekarang kita Hentikan dengan Ruang Pada Lensa Ya Ruang Pada Lensa Sebelum Dada Lensa Saya akan Ngecek Kalau Teman Mada Yang mau Masuk Dulu Ya Cek dulu Ya Tak Kasian Ya Ini Silahkan Selamat Bergabung Yang Bersaja Masuk Bersaja Ijinkan Ma Karena Saya terlambat Untuk Mengecek Itu Karena Saya Bekerja Sendiri Untuk Ngecek Yang Masuk Dan Yang Belum Kita lanjutkan Materinya Untuk Ruang Pada Lensa Saya Itu Tidak Menghafalkan Semuanya Karena Kalau Dihafalkan Semuanya Nanti Agarnya Menjadi Bingung Maka Saya Hanya Nghafalkan Satu Adalah Ruang Benda Untuk Lensa Cumbung Aja Ruang Benda Untuk Lensa Cumbung Oke Disitu Kita Coba Dengan Nola Pikir Saya Ruang Benda Untuk Lensa Cumbung Ini Lensa Cumbung Ini Ruang Benda Yang Merah Oke Ini 0 Antara 0 Sampai F2 F2 Itu adalah Fokus Tak Kerja Ya Itu Terjadi Disini Ini ada Ruang Satu Fnya Ada Lain Antara F2 Dengan C2 Itu Ruang 2 Lebih dari C2 Ruang 3 Di Sebaliknya Ruang 4 Ini Cok Yang di Apalakan Lupa Yang lainnya Bagaimana Ruang Benda Dengan Ruang Bayangan Itu Terbalik Ruang Benda Dengan Ruang Bayangan Itu Terbalik Jadi Disini Terbalik Disini 4 Bayangan Disini Sampai F1 Itu Satu Antara F1 Dan C2 Ruang 2 Ini Ruang 3 Ruang 4 Oke Pak Nek Ruang Lensa Cukung Tih Nih Nol Ya Nek Lensa Cukung Kui Di balik Sekolah Saya Cumbung Jadi Ruang Bendanya Kan 1 2 3 4 Lek Di Wale Itu Loh Bayangnya Juga Dibalik Itu Loh Kita Lebih Mudah Ingat Ingat Itu Oke Kita Bicarakan Jalanya Sinar Oke Semoga Lebih Jelas Ini Kita Buka Sinar Resimewa Pada Lensa Cumbung Atau Ini F1 Jumbung Begini Kalau Sinar Sini Jumbung Begini Pusat Nungannya Disini F1 Nah Ini Sini Pusat Nungannya Disini Gitu Dan Ini C2 Karena Lebih Mudah Dianggap Sinar Datang Dari Sebelah Kiri Yang Pertama Sinar Datang Sejajar Sungguh Utama Akan Dibiasakan Melalui Fokus Kerja F1 Gambar Sing Hiju Sinar Hiju Juga Ben Mudah Sinar Datang Dan Utama Akan Dibiasakan Melalui Fokus Kerja Tolong Bisa Penat Atas Sinar Datang Melalui Fokus Kerja Sinar Datang Melalui Fokus Kerja Akan Dibiasakan Jajar Sumbu Utama Sinar Sinar Dibiasakan Sinar 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 Datang Melalui Pusat Linsa Ini Pusat Linsa O Akan Diteruskan Sinar Datang Melalui Pusat O Akan Diteruskan Oke Ini Aja Yang Empat Selan Depan Sendiri Tapi Sinar Ada Oke Tidak Kita Selesaikan Aja Bayangan Pada Linsa Sumbu Benda Di Ruang Satu Apa Ruang Satu Pada Satu Benda Itu Di Antara O Dan S2 Ini Bendanya AB Oke Pada Benda AB Ini Sinar Datang Sedajar Sumbu Tama Akan Dibasih Pas Kerja Oke Sinar Datang Melalui Pusat Optik Pusat Linsa Ini Akan Diteruskan Disini Tambah Muka Maka Bagaimana Bayangnya Supaya Dia Merudut Ketemu Sebuah Titik Kita Perpanjang Ini Ketemu Sebuah Titik Disini Tarik Ini Berarti A Aksan A1 B1 Ya Maksudnya Ini Karena Saya Tidak Pakai Aksan Sulit Kita Buat Aksannya Waktu Itu Jadi Bayangannya Kenapa Ini Garisnya Putus Putus Karena Bayangannya Ini Maya Oke Ya Sifat Bayangan Di Banyak Bayangannya Ini 1 2 3 4 Benda 1 2 3 4 Ya Bayangan Di Ruang 4 Terus Maya Ya Tegak Di Per Besar Oke Sekarang Kita Lanjut Benda Di Ruang 2 Ini Gambarnya Benda 2 Itu Antara F 2 Dan C 2 Sina Tanjana Mungkin Masa Kerja Ya Ini Pertama Ini Kedua Sina Lepas Ini Makan Terjadi A1 B1 Oke Ini Bayang Di Sini Bayangannya Nyata Oke Sifat Bayangan Di Ruang 3 Nyata Terbalik Di Per Besar Oh iya Antara Tegak Dan Terbalik Itu Sebetulnya Anda Perhatikan Nanti Agak Mudah Ya Allah Itu Menciptakan Apapun Itu Berpasangan Ya Ada Maya Ada Nyata Itu Pasangan Benda Maya Nyata Itu Berpasangan Kalau pas Pasangan Tegak Gitu Maya Dengan Nyata Dengan Maya Pasangan Tegak Tapi Ini Apa Ini Nyata Ini Nyata Nyata Dengan Nyata Pasangan Terbalik Tunggu Ingat 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 Ya Kita Perhatikan Oke Selanjutnya Benda Di Ruang Tiga Oke Terjadi Cinar Mali Fokus Tak Kerja Akan Dibiasakan Jajah Sumbu Tama Jadi Cinar Melalui Pusat Optik Akan Diteruskan Sifat Bayangannya Apa Bayangannya Nyata Nyata Bendanya Nyata 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 Terbalik Gitu Gitu Nyata Nyata Selanjutnya Diber Kecil Benda Di Ruang Empat Ruang Empat Di 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 Oke Ini Maya Oke Bendanya Maya Lanjut Tarik Ini pas Ini Dari Menuju Sini Tapi pas Batas Selesa Ini Betul Betul Baru Tarik Garis Kesana Cara Gambar Mujia Cara Kamu Gambar Nanti Perhatikan Power Pen Kamu Bisa Oke Terus Jangan Pecat Ini Lanjutkan Lanjutkan Ini Ketemu Bisa Titik Disini Oke Sifat Bayangannya Nyata Bendanya Apa Bendanya Maya Bayangannya Nyata Nyata Maya Pasangan Pasangan Mesti Tegak Gitu Gitu Loh Dibar Kecil Bayangan Padanya Satu Masih Benda Di F2 Ini Seperti Benda Sifat Bayangan Lata Alpha Lata Nyata Teringga Bayangannya Kalau Jawa Tentu Benda Di C2 Nilai Pusat Ini Ya Oke Udah 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 Siwat Bayangannya Nyata Terbalik Ya kan Nyata Nyata Terbalik Sama Bisa Sekarang Sinar Sistem Pada Linsa Cekung Nesas Cekung Pernih Mungkin Gini Tadi Nanti Bersanya Disini Ini Tau Itu Ya Kita Buat Sinar Datang Jawa Jawa Utama Akan Dibiasakan Seolah Olah Dari Fokus Kerja Fokus Jawa TF1 Jadi Ini Kita Tarik Ketika Sana Ini Sama Sini Berhenti Dulu Baru Tarik Kesana Naik Ya Itu Jadi Datang Dulu Tolong Ya Sinar Datang Bani Berhenti Tarik Disini Nah Itu Sinar Datang Dit Titik Fokus Tak Kerja IT2 Akan Dibiasakan Jajar Sumbu Utama Sinar 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 Datang Pusat Lensa Akan Diteruskan Ya Untuk Menggambar Bayangan Itu Cukup Dengan Dua Sinar Istimewa Yang Keempat Ini Kita Cepat Sinar Sinar Ini Ruang 1 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 4 Untuk Lensa Cekung Untuk Ruang 1 2 3 Untuk Lensa Cekung Bendanya Itu Maya Kalau Bendanya Maya Maka Bendanya Ini Gambar Putus Putus Gitu Ya Kita Dengan Itu Sinar Datang Jajar Sumbu Tanah Dua Seolah Olah Ini Oke Terus Sinar Datang Lali Bersata Petik Akan Diteruskan Kadamu Sebuah Titik Lanjutkan Ini Apa Bendanya Maya Bayangannya Nyata 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 Dengan Maya Pasangan Tegak Sifat Bayangan Di ruang 4 Nyata Tegak Di bar Besar Cepat Ya Benda Di ruang 2 Benda Di ruang 2 Ini Masih Benda Maya Karena Kalau Yang Sekung Positif 4 Oke Di sini Ada Gambar Sinar Tarik Ya Yang Di sini Karena Pelan Pelan Bisa Jadi Bayangnya A1 B1 Ini Bendanya Nyata Eh Bendanya Maya Bayangnya Juga Maya 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 Itu Bukan Pasangan Berarti Tegak Berarti Terbalik Kadidak Pasangannya Terbalik Ya Bayangannya Di ruang 3 Maya Terbalik Di bar Besar Oke Saya Agak Cepat Ya Bayangan Lengsa Cekeng Masih Di ruang 3 Ruang 3 Itu Juga Masih Maya Kita Tarik Dari Sini Tarik Sini 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 Putus Tarik Di sini 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 Oke Gitu Lanjut Sini 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 Buka Ini Gak Cepat Perpan Perpanjang Ketemu Di Suat Titik Gitu Ini A1 B1 Ini Bendanya Maya Bayangnya Juga Maya Berarti Di ruang 2 Di ruang 2 Maya Kalau Maya Terbalik Dan Di Perkecil Oke Benda Di ruang 4 Cepat 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 Di ruang 1 Maya Tegak Dan Di perkecil Nah Ini Kan Bendanya Bendanya Nyata Bayangannya Maya Itu pasangan Sekarang Benda Di R2 Pembentukan Bayangan Ini Sangat Berguna Nanti Pada Pembahasan Loop Sama Mikroskop Nah Ini Gambarnya Berarti Apa Sifat Bayangannya Letak Alpha Letak Teringga Benda D C2 Ini Perpanjang Peran-peran Lendaknya Kan Tau Garis Nah Tetap Sifat Bayangan Bayangan Maya Terbalik Sama Besar Oke Dari Sifat Untuk Lensa Anda Tahu Tadi Jumlah Nama Ruang Benda Dengan Nama Ruang Bayangan Itu Sama Dengan Lima Oke Selanjutnya Untuk Setiap Benda Nyata Tegak Untuk Setiap Benda Nyata Itu Tegak Maka Semua Bayangannya Tetap Di Belakang Lensa Adalah Nyata Dan Terbalik Benda Nyata Semua Bayang Yang Terletak Di Depan Lensa Adalah Maya Dan Tegak Bila Nomor Ruang Bayang Lebih Besar Daripada Nomor Ruang Benda Bayangan Di Berbesar Begitu Juga Sebaliknya Benda Di Ruang 2 Bayang Di Ruang 3 Dasarnya Ini Ruang Bayang 3 Lebih Besar Dari 2 Bayang Lebih Besar Berarti Di Berbesar Benda Di Ruang 1 Bayang Di Ruang 4 Benda Di Besar 4 Berarti Di Perbesar Benda Di Ruang 3 Bayang Di Ruang 2 2 3 3 3 3 3 3 2 Bayang Di Perkep Kecil Gampang Itu Oke Tertan Untuk Lesa Cembung Benda Yang Terletak Di Titik Fokus Fositif F2 Bayang Terletak Di Tengga Akan Tati Benda Terletak Di 2 F2 Bayang Terletak Pada 2 Kali Jarak Fokus Aktif Kerja Maya Terbaik Dan Sama Besar Dengan Bayang Tidak Tadi Terletak Seko Bersama Ya Oke Kesimpulian Di Sini Kalau Benda Di Ruang 1 Bayang Di Ruang 4 Benda Di Ruang 4 Bayangan Di Ruang 1 Benda Di Ruang 2 Bayangan Di Ruang 3 Benda Di Ruang 3 Bayangan Di Ruang 2 Benda Difokus Bayangan Tak Teringga Bayangan Tak Teringga Bayangan Difokus Benda Di Pusat Optik Bayangan Di Pusat Optik B Yang Di C Pusat Kelengkuan Akan Di C Dengan C Yang Beda Oke Rumus Lensa Tipis Ini Deraja Disana Lensa Tipis T Oke Kita Waktu 3 4 Kita Buat 1 Bentar Ya Kita Ketahui Rumus Lensa Yang Anda Dapatkan Itu Yang Anda Kenal Rumus Lensa Dengan Rumus Jaman Hampir Sama Jadi Super F Sama Dengan Super S Ditambah Super S Aksen Gitu Ya Ini Rumus Asli Rumus Dasar Ini Kan Jadi Kemangkan Dengan Ini Super F Sama Dengan Penci Disamakan S Aksen Ketawa Depan S 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 untuk fokus bisa pakai ini ya untuk nyesal tipis tapi juga bisa juga di sini masih dari sini ditunggu dasar seper f sama dengan seper s ditambah seper s aksen kalau seper s berarti sama dengan seper f min seper s aksen Oke maka ini kita buat per f s aksen ini berarti ini s aksen min f ya oke berarti kalau kedapatan s sama dengan Hai awal dibalik f s aksen per ini supaya kita lebih ingat mudah ingat-ingatnya ini dip ini kita berubah ingatnya gini saya ya supaya kita lebih udah ingat jadi Hai s aksen f per s aksen min f itu loh itu bisa pakai itu Oke ini kita adakan batin ketemu sini bisa ya tips itu ini dengan cara yang sama ya akan dapatkan kalau s aksen p kalau s aksen kita warna bukannya kita batin hitam ya bener-bener Hai di belum saya sudah maka udah dungur sih ne s aksen rumusnya sepatu hanya ini diganti ini s f f s min f gitu loh Hai ya terus Hai selanjutnya ne m Hai itu kan sama Ssf pertama dari S 13 dia paling kalau n Hai itu kalau mereka ini as aksen badin kan s feito Per S Min S Per S Maka ini Setorat Berarti M Sama dengan Ya Ini S Per S Min S Dengan cara yang sama M itu Ini paling enak ini Ngapakannya M itu kan S aksen Per S Nek nganggut S S min F Min F Ini S aksen S aksen Duluur Berarti ya S aksen Min F Per F Gitu loh Ini Asal-usul Ini Betulnya Rumus ini Ini Bukan harus praktis Hanya Kita kebiasaan Nulis Nanti dapatkan Ya Ini materi Nusul Yang ada disini Pada hal itu Ya Mau tidak Biar habis Ya Ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Pertemuan Kita cukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Banyak